Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara tidak terlepas dari kelancaran jaringan internet baik di kawasan inti pusat pemerintahan maupun bagi masyarakat sekitar. Untung itu, Bakti Kominfo hadir memberi teknologi jaringan internet cepat di sejumlah titik di Kalimantan Timur. Tahun ini menjadi upacara peringatan kemerdekaan pertama di IKN. Sejumlah infrastruktur utama seperti istana, lapangan upacara, dan plaza seremoni telah siap dipakai. Demikian pula dengan kelengkapan fasilitas pendukung seperti air, listrik, hingga jaringan internet demi kelancaran upacara detik-detik proklamasi serta penurunan bendera merah putih. Progresnya tadi ditanyakan sudah 95 persen lebih. Di dalam, di bagian dalam itu sedang finishing interior, perapihan, kemudian penanaman, dan sebagainya. Sedang uji pengujian semua fungsi-fungsi listrik, internet, AC, dan sebagainya sedang berjalan. Sehingga insya Allah siap digunakan nanti untuk acara 17 Agustus. Kesuksesan pembangunan infrastruktur internet IKN turut didukung oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, atau Bakti Kominfo. Terlebih, pembangunan IKN masih akan terus berjalan hingga 2045. Namun infrastruktur internet tidak hanya untuk kawasan inti pusat pemerintahan IKN saja. Bakti Kominfo hadir di masyarakat sekitar kawasan IKN, yakni di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Bakti Kominfo telah mengoperasikan layanan visat dari satelit Satria I di 15 titik lokasi publik pada Agustus 2024. 15 titik tersebut merupakan sekolah, baik jenjang TK, SD, maupun SMP. Teknologi terbaru internet 5G dengan kapasitas rata-rata 4 hingga 10 Mbps diberikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan guru. Satria I ini memang kan menggunakan high throughput satellite ya, di mana internet berkecepatan tinggi, kapasitasnya itu 150 Gbps dan sudah beroperasi sejak Januari 2024. Nah, satelit ini memang menggunakan orbit geostationary ya, atau geo. Dan Satria I ini menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan ini, Bakti Kominfo telah memasang lebih dari 18 ribu titik di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun ini, Bakti Kominfo menarget akan menambah layanan visat di 20 ribu titik. Salah satu yang merasakan dampak keunggulan visat Satria I adalah SDN 016 Penajam. Lokasi sekolah mereka di Perpukitan membuat jaringan internet sering tidak stabil. Akibatnya kegiatan belajar mengajar sedikit terhambat, terlebih dalam pengerjaan UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer. Ya, Alhamdulillah selama adanya internet Bakti ini sangat terbantu, sangat terbantu untuk dalam hal pembelajaran mengakses internet di sekolah sendiri. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Harapannya kehadiran Bakti Aksi bisa semakin mendukung pembelajaran digital untuk mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.